Juventus dikabar Gampulu membayar gaji Cristiano Ronaldo sebesar 19,9 juta euro yang ditunda selama era pandemi. Pemain tengah Juventus, Paul Pogba dikenakan sanksi oleh Komisi Nasional Anti-Doping Italia karena terindikasi memakai doping. PSG memberikan lampu hijau kepada Kang Inley tampil membela Korsel di ASEAN Games 2023. Lepin dikasar Alduhayl berhasil meninjam proli Peko Tim Ho dan bersedia membayar gajinya dari Aston Villa. Keeper Sevilla, Yassine Bono resmi ke Al-Khalal dengan 21 juta euro. Putuskan kontrak dengan Sion, Mario Balotelli telah setuju kembali ke klub lamanya Adana Demisport. Manchester United mengkonfirmasi Snapdragon sebagai sponsor jersey bagian depan dari Manchester United tahun 2024-2025. Hansi Vliet dipecat sebagai pelatih tim nasional Jerman. Rudi Vollen ditunjuk sebagai pelatih sementara sampai pelatih baru resmi didetapkan. Al-Ahli SC berhasil dapetkan Julian Ratzler dari PSG. Samir Pana Novik bersiap untuk pensiun dari sepak bola profesional setelah berstatus bebas agen dari Inter Milan. Di kandang sendiri, PSG kalah 2-3 dari Nisek. Bape cetak 2 gol, belu kemenangan Nisek dicetak oleh Mopi 2 gol dan Labuddin.